selamat menikmati selamat menikmati sedikit ada kemajuan untuk dan ini juga ada yang putih-putih teman-teman seperti ini ini tuh calon akar ini belum saya tutup karena apa saya masih saya lihat kondisinya takutnya tuh ada yang masih busuk ya batangnya karena kalau memang kita habis potong daun bekas potongannya itu dia akan mengelupas mungkin salah satunya ada yang busuk ada yang enggak gitu ini seperti ini ini busuk ini kalau enggak cepat ditanganin dia akan menyebar busuknya kemana-mana bisa jadi akan busuk semua jadi ini tuh harus dibuang secara tuntas ya teman-teman jangan sampai masih ada sisa-sisa yang busuknya dan ini dibersihkan aja sampai benar-benar bersih sampai ketemu sama yang enggak busuknya gitu berwarna putih itu ini kan yang busuknya ini berwarna seperti ini ya jadi kuning agak kecoklatan gitu jadi saya bersihkan sampai memang benar-benar bersih si busuknya dan lalu saya biarkan sampai mengering kalau memang sudah kering baru ditambah media tanam lagi untuk biar akarnya tuh numbuh biasanya kalau memang udah numbuh akar dibarengin dengan tunas baru biasanya seperti itu ya kalau pengalaman saya yang sebelumnya dan ini begonia yang kedua ini begonia red chili ini alam juda juga udah seger dan bisa dilihat seperti ini kondisinya daun-daunnya pun udah mulai tegak yang enggak loyo dan ini tuh bekas batang daun yang kemarin dipotongnya jadi bekas batang daunnya itu dia akan rontok lebih baik dibuangin aja takutnya ada yang busuk ya kalau memang busuk itu seharus segera ditangani takutnya jadi busuk ke yang lainnya dan ini tuh kemarin saya siram setelah penanaman itu 5 hari penanaman baru saya siram kembali karena kebetulan di tempat saya tuh kemarin ada hujan beberapa kali jadinya enggak cepat kering ke media tanamnya jadi usah 5 hari baru saya siram kembali dan ini untuk bunganya saya buang buangin dan daun-daun yang memang kurang bagus akibat kemarin pengiriman ya yang masih rusak saya buangin enggak nunggu sampai busuk ya jadi saya buangin ini gunanya tuh untuk merangsang daun baru pertamanya yang keduanya jadi biar stresnya tuh enggak terlalu berlebih juga ke tanamannya biar bebannya tuh enggak terlalu berat ke tanamannya dan yang ketiga jadi bisa diperbanyak dari daunnya ini itu keuntungannya ya jadi saya buang-buangin lagi daun-daunnya yang memang kurang bagus lagian kan kurang enak juga dipandang ya teman-teman kalau dibiarkan juga terus kalau memang ditunggu sampai dianya busuk kan sayang dan untuk bunganya juga sama ya saya buangin semua bunga-bunganya jadi biar beganiannya tuh fokus dulu numbuhin daun baru ya jadi biar ke pertumbuhan daun barunya dulu dan ini begonnya yang ketiga ini begonnya red elegan daunnya enggak banyak saya potong karena emang sedikit daunnya jadi biar dia numbuh dulu tapi kalau untuk bunganya saya potong jadi gunanya tuh ya itu biar dia tuh fokus ke daun dulu biar cepat numbuh daun barunya alhamdulillah ini masih seger ya untuk red elegan juga alhamdulillah masih seger kondisinya seperti ini teman-teman enggak ada yang layu enggak ada yang rontok dan ini begonia yang keempat kemarin saya beli 4 begonia ini begonia lipstick alhamdulillah udah seger daunnya seger enggak merunduk kayak seperti pas baru datang tuh merunduk layu ya ini udah tegak daunnya udah berdiri dan ini kondisi batangnya juga alhamdulillah udah bagus ya udah mulai kokoh ini kemarin saya potong daunnya kembali pas usia tanam 5 hari karena banyak banget daun yang rusak jadi kurang enak dilihatnya lalu saya potong dan udah saya tanam kembali dan ini kalau saya lihat banyak numbuh bunga baru ini dia ya tapi enggak akan saya bungakan mau saya buang untuk bunga-bunganya semua mau saya bikin biar numbuh daun dulu enggak ke bunga gitu jadi biar fokus ke daun dulu pertumbuhannya biar bagus dulu biar rimbun lagi daunnya nanti juga akan numbuh lagi bunganya jadi seperti itu ya teman-teman dan ini untuk potongan daunnya bisa ditanam kembali karena memang masih bagus untuk yang ini ini tuh yang penanaman yang daun potongan daun yang pertama ya jadi seperti ini kondisinya oh iya sebelumnya tuh saya simpan begonnya saya tuh disana tuh yang dekat motor di rak itu ya selama 5 hari saya simpan disitu setelah 5 hari saya pindahkan ke sebelah sini karena dia tuh biar ada sedikit terkena cahaya matahari dan tapi tetap enggak terkena hujan ini kondisi daun yang saya tanam yang di keranjang memang ada sebagian sih yang udah busuk udah saya buang seperti ini ya kondisinya untuk daun yang saya tanam dan bener-beneran tumbuh seperti apa yang diharapkan dan ini adalah kondisi daun yang ditanam 2 hari terakhir yaudah sekian dulu video tentang kondisi begonia setelah seminggu penanaman dan insyaallah nanti akan saya bikin video lanjutannya kembali dan semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati